Well to the come! Welcome! Hai guys! Pasti ada beberapa dari kalian yang penasaran bagaimana kita membuat film. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi kisah tentang bagaimana proses tim Putri Mara Jambu dalam membuat sebuah film. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu guys. Dimulai dari leader kita. Hai guys! Jadi nama saya Laju Atika, biasa dipanggil Atika. Saya sebagai leader PMJ. Perkenalkan nama saya Naila Faisal, dipanggil Naila sebagai vice leader. Perkenalkan nama saya Andi Shabania Fikmi, biasa dipanggil Bani sebagai manager. Dalam pembuatan film, kita berbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu pra-produksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga post-produksi. Untuk di proses yang pertama, yaitu pra-produksi, biasanya kita mulai dengan mencari ide. Nah, kita mencari ide itu biasanya dimulai dari habis maghrib sampai jam 9 malam. Itu pun kadang belum selesai, jadi pasti akan dilanjutkan besok-besoknya lagi. Besok-besok. Ya, kita mencari waktu luang dari habis maghrib sampai jam 9. Itu terus terulang-ulang. Waktu yang singkat membuat kita sampai lupa makan. Tapi, kalau idenya sudah ketemu, itu kita kayak lega. Dan akhirnya bisa melanjutkan ke proses atau tahap. Setelah itu, kita lanjut ke tahap referensi. Cari referensinya itu kebanyakan kita carinya di Youtube atau di Instagram. Referensi itu sangat penting dalam pembuatan film karena dapat memudahkan kita dalam proses syuting. Contohnya seperti cara pengambilan gambar, saat perpindahan scene, dan masih banyak lagi. Proses selanjutnya yaitu ketip naskah. Setiap film dan video yang kita buat itu, guys, pasti ada naskahnya. Termasuk video ini. Setelah dari opening, karakter yang ada di dalamnya, pengambilan gambarnya, perpindahan scene-nya, sampai closing-nya, itu kita pikirkan dan kita tuliskan secara rinci. Nah, di bagian ini, kita biasanya kesulitan dalam mencari dialog. Karena kita harus mencari kata-kata yang pas dan cocok. Proses selanjutnya yaitu bedan naskah. Nah, setelah naskah selesai, barulah kita pindah yang namanya bedan naskah. Badan naskah ini sama dengan revisi, buat lebih detail lagi dan tidak bertele-tele. Seperti dihapus yang tidak penting. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, itu ditambahkan. Atau bisa jadi, alurnya itu diubah-ubah. Bisa jadi awal, yang awal jadi di tengah, yang akhir jadi di awal. Pokoknya begitu lah, guys. Diubah-ubah. Diubah-ubah. Selanjutnya, penentuan talent atau casting. Penentuan talent atau casting, itu sangat penting, guys, dalam pembuatan film. Karena kita harus mencari talent yang cocok atau yang pas untuk main di film kita. Yang pertama, talent itu harus pintar dalam acting. Yang kedua, talent juga harus disesuaikan dengan sifat dan karakter yang ada di dalam cerita. Jadi, kita tidak bisa sembarang memilih. Iya, harus cocok dan pas. Nah, proses selanjutnya itu ada reading, guys. Reading itu di mana kita mengumpulkan semua talent untuk membaca naskahnya kembali dan mendalami perannya masing-masing. Setelah proses reading, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu reka adegan. Reka adegan ini kita mengarahkan talent dan semua team untuk menuju lokasi syuting. Nah, di situ kita memperanggapkan semua yang ada di dalam naskah, posisinya, bagaimana nanti penempatannya, begini-begini, begitulah. Sehingga saat hari syutingnya, artis dapat lebih mudah dalam ber-acting karena dia sudah tahu posisinya. Nah, yang terakhir di preproduksi itu adalah penentuan hari syuting. Nah, setelah reka adegan, barulah kita bisa menentukan hari syutingnya itu kapan karena di sini masalahnya waktu syuting kita itu sangat sedikit. Karena harus disesuaikan dengan dialektivity yang ada supaya tidak boom, bertabrakan. Makanya guys, kita itu kalau mau syuting, pasti ambilnya itu hari ribur, hari Sabtu dan Ahad. Karena cuma itu guys, hari di mana kita bisa syuting. Ribur kita diambil untuk syuting. Yeay! Semua nggak? Suara! Ini masalah pertamanya. Nah, di tahap kedua itu guys, ada produksi. Nah, di produksi ini proses pertamanya tentunya itu syuting. Nah, di proses syuting ini kita harus menyiapkan banyak-banyak sekali energi. Karena biasanya di proses syuting ini kita akan tag berulang-ulang kali. Bisa karena talentnya yang salah dialog, atau lupa dialog, atau gangguan dari luar. Misalnya motor, atau yang paling sering terjadi. Pesawat! Jadi kita sudah siap, sudah dipertengahan guys, sudah dipertengahan. Tiba-tiba pesawat lho. Cut, 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 cut. Pada proses syuting, kita di sini harus lebih fokus dan lebih memperhatikan setiap scene dan adegannya. Agar nanti tidak ada yang ketinggalan ataupun ada yang bocor. Makanya nanti sebelum syuting, kita harus list apa-apa yang sudah diambil dan apa-apa yang belum kita ambil. Dari scene awal sampai nya aneh. Oke guys, tahap ketiganya itu adalah post produksi. Yang pertama di post produksi itu kita melakukan editing. Nah, editing ini tuh proses yang gak kalah susah dan gak kalah lama. Pertama, kita harus pindahkan dulu video-video yang di kamera itu ke dalam komputer. Nah, disitu kita harus masih memilih guys, yang mana scene yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Terus, proses selanjutnya yang lumayan susah itu adalah pas menyambung-nyambungkan scene yang satu dan scene yang lainnya. Agar perpindahannya itu pas smooth dan nyambung. Bagus. Dan itu yang paling sulit pas mengedit itu cari back soundnya guys. Kayaknya butuh berhari-hari deh supaya bisa mendapat. Back soundnya nyambung. Iya. Yang kedua itu design thumbnail. Sebelum upload, kita juga harus mendesain thumbnail untuk di-upload di Youtube. Design thumbnail itu harus dibuat semenarik mungkin agar penonton yang melihat di Youtube tertarik untuk menonton. Dia ahlinya guys. Ahli. Ahli sos. Apa? Ahli sos. Para ratu ratu ramil sesuai. Sebuah. Yang ketiga itu ada caption. Caption juga berpengaruh saat menonton. Biasanya penonton suka membaca deskripsi terlebih dahulu agar mengetahui apa isi dalam video-video tersebut. Di tahap terakhir. Tahap yang paling-paling-paling terakhir. Terakhir. Yaitu upload. Yayi. Akhirnya ya guys. Di tahap ini nih, mulai setelah drama yang kita lalui. Mulai dari pro-produksi. 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 Pro-produksi sampai post-produksi. Akhirnya kita bisa upload. Iya. Setelah ter-upload itu kayak seneng aja gitu. Ada kupasan tersendiri. Melihat hasilnya. Nah itulah tadi proses-proses kita membuat film. Gimana guys? Tidak segampai yang kalian lihat di layar kan? Tak segampai. Jadi guys tidak hanya tulis neska habis itu syuting terus upload. Banyak proses-proses yang harus dilalui. Belum lagi guys kalau tidak mood pas proses syuting itu. Terus kumpulkan mood dulu guys. Baru lanjutkan lagi. Memang capek guys. Tapi kita tetap enjoy dalam berkarya. Karena ada itu yang dibilang buktikan dengan karya. Harus dibuktikan nih kepada orang-orang yang dengan santainya bilang film gitu doang gampang. Sentir ususnya. Tinggal syuting. Bikin hasilnya. Insya Allah kami akan terus berkarya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share ke teman-teman kalian. Share kalian, kerabat kalian, cucu kalian, cucu kalian, semuanya. Semuanya. Bikin sampai sini saja video kita kali ini. Maaf kalau tidak jelas. Salam smart and soleha. Bye.